Halo Sobat Sobat Sobat, balik lagi di channel youtube Sobat Property dengan Fahmi disini Sore kali ini Fahmi lagi berada di Kalibata Timur Jakarta Selatan Sobat 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 Aku mau uja kalian semua sore ini untuk review salah satu rumah baru yang ada di Kalibata Sobat 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 Nah rumah ini terdiri dari 3 rumah Sobat 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 Ini kita mau lihat rumah yang kaveling pertama Kaveling pertama ini memiliki luas tanah 93 sqm Dengan bangunan 151 sqm Memiliki 3 kamar tidur Untuk karportnya bisa 2 mobil Timmel Kita mau lihat ke dalamnya Let's go Sobat 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 Sobat, sebelum kita masuk ke dalam rumahnya Ini kita mau lihat dulu area depannya kayak gimana Nah Sobat 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 sendiri ini luas banget Sobat 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 Untuk mobil ini bisa 2 mobil Sobat 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 Nah terus juga desainnya ini bagus banget Sobat 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 Ini desainnya minimalis Sobat 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 Terdiri dari dua lantai Dan ada balkonnya juga Sobat Sava Yuk kita masuk ke dalam rumahnya Sobat Sava kita mau masuk dulu ke dalam livingnya Yuk Nah ini livingnya Sobat Sava Ini livingnya luas Panjang juga Sobat Sava Dan rumahnya itu terang Sobat Sava Kenapa? Karena disini ada skylightnya Sobat Sava Duh Jadi gak dibikin ketutup gitu Jadi ada skylightnya gitu Jadi terang Terus juga ini pemilihan warnanya ini bagus Warna putih dan ubinya ini kayak putih tulang Sobat Sava Jadi rumahnya terang gitu Sobat Sava ya Dan living roomnya ini luas Ini bisa untuk tamu Ini bisa living room Ini bisa buat meja makan Sobat Sava Ini pokoknya aku disini tuh udah Udah berimajinasi deh Mau aku taruh opa aja disini Sobat Sava Dan ceilingnya juga bagus Sobat Sava Rada tinggi ya Daripada rumah yang biasa Dan di lantai bawah Ini ada satu kamar tidur Ini untuk tamu bisa Sobat Sava Ini udah di jendelanya Sobat Sava Ini udah di jendelanya Sobat Sava Ada dua buah jendela Ini bisa dibuka Dan ada akses untuk taruh AC Jadi udah dibuatkan AC Jadi tinggal pasang aja Sobat Sava Dan space kamarnya ini cukup Sobat Sava cukup luas Jadi untuk kamar tamu Ataupun kamar anak Atau kamar orang tua Yang udah gak bisa naik tanggal lagi Sobat Sava Sobat Sava Selain kamar tidur ada di bawah juga Dan ini kita mau langsung ke area dapurnya Sobat Sava Ini dapurnya cuma satu Letaknya di pojokkan Sobat Sava Kayak risul kemarin Sorry Nah ini Ini kitchennya Sobat Sava Ini space buat kompor Ini wastafel udah dibikin Sobat Sava Nanti enaknya dibikin kitchen set Bikin Sobat Sava di atas Jadi kayak lebih Lebih apa Lebih terisi aja sih gitu ya Itu tergantung sih Sobat Sava Dan ini ada kamar mandinya Sobat Sava Udah lengkap Ada toilet Dan ada shower Sobat Sava Nah Sobat Sava Ini kan rumahnya dua lantai nih Sobat Sava Ini kita udah selesai Lantai bawahnya kita udah review Simple Sobat Sava Tapi ini menurut aku ini oke banget Lantai bawahnya luas Dan ada kamar tidur di bawah juga Itu adalah salah satu poin penting Sobat Sava Bagi rumah yang ada kamar tidur di bawah Dan ini juga aku liat ya Mataku jenis banget Ada space kosong kayak gini Sobat Sava Ini bisa dijadikan gudang sih Jadi dipakein pintu ya Pintu kayu kayak gini Biasa-biasa tuh rumah-rumah ya Jadi dipakein kayak buat rak sepatu Dibikinnya Atau gudang gitu ya Buat sapu-sapu atau bagaimana Ya Sobat Sava nanti bisa dibikin Sesuai selera dan keinginan Yuk kita lanjut ke lantai nomor dua Sobat Sava ini kita udah sampai di lantai nomor dua Nah untuk lantai nomor dua ini Terdiri dari dua kamar Sorry Tiga kamar plus satu metro Ya Kita lihat ke service area dulu Nah Sobat Sava Ini adalah laundry area Ini buat Pusin cuci Ada celokannya Sini mau jumur Atasnya skylight Sobat Sava Jadi gak langsung matahari Lebih bagus lah desainnya ya Dipakein penutup keringinan Tapi gak gelap Sobat Sava Jadi Kalau hujan pun gak langsung masuk Bagus ini Ya Terus juga gak gelap juga Terang ya Terus ada lampu juga Dan ini ada kamar pembantu Sobat Sava Cukup ya Kita masuk lagi ke dalam Ini ada kamar mandi Sobat Sava Kita lengkap Ada shower Ada wastafel juga Masuk lagi ke dalam Sobat Sava Ini ada salah satu kamar tidur Ini sebelah kanan saya Tuh ya Ini luas Sobat Sava Luas banget ya Ini cukup untuk kamar anak dewasa ya Terus juga ada jendalanya Biar sirkulasi udaranya bagus Sobat Sava Dapet sirkulasi udaranya juga Dan ini kondisinya kosong ya Sobat Sava Tapi ini silingnya juga bagus Gak terlalu pendek Sobat Sava ya Sobat Sava Sebelum kita ke kamar yang terakhir Ke kamar master Kita mau lihat dulu area sini Sobat Sava Ini ada beberapa colokan Pastinya ini bisa dipasang buat TV Atau dipasang buat apa Meja kerja disini Jadi dipasang buat laptop komputer segala macem Ini space nya lumayan luas Sobat Sava ya Tuh dimanfaatkan oleh bisa buat TV ya Sobat kecil ataupun meja kerja Ruang membaca Jadi juga bisa Sobat Sava Dan kita next mau ke kamar master Nah Ini kamar master luas Sobat Sava Ini sliding door ya Tuh Ini pintunya udah sliding door ya Terus ada balkon juga Ini biasa buat Surkulasi udara juga Dan bisa untuk Kalau Sobat Sava Rokok bisa ngerokok disini Sobat Sava Karena nantinya Ini dipakai AC Pasti nyaman disini Sobat Sava Dan di kamar master Ada kamar mandinya Sobat Sava Nih di belakang Lengkap Ada wastafel Ada toilet Ada juga standing shower Sobat Sava Sobat Sava Ini aku lagi di area balkonnya Sobat Sava Dan aku lagi lihat area lingkungan sekitarnya Ini rumahnya di pinggir jalan Sobat Sava Dan aku lihat di sekitar sini Aku juga tinggal di area Kalibata Khususnya di Kalibata Timur Ini juga Kalibata Timur Ini areanya banyak sekali pusat kuliner Sobat Sava Jadi macam-macam kuliner disini ada Tepat di depan rumah ini juga ada Alphamart Dan juga ada ATM Center Jadi jangan khawatir Sobat Sava Dan belakang saya ini Aksesnya menuju ke stasiun pasar minggu baru Sobat Sava Dan juga dekat dengan Plaza Mall Kalibata Jadi benar-benar dekat Dari manapun Dari stasiun Dari mall Atau sekolahan sekitar Banyak banget sekolahan di sebelah sini Sobat Sava Daerah internasional Favorit Ini banyak banget disini Sobat Sava Terus juga kantor Kalau kantor itu Kayak dekat Kemang Itu dekat Atau kuningan juga dekat Dari pancoran Sobat Sava Sobat Sava selesai sudah Kita review rumah sore kali ini Di area Kalibata Rumah baru Rumah grass Rumah masih anget Masih baru Sobat Sava Nah Gimana nih Sobat Sava Setelah lihat rumahnya Sobat Sava tertarik atau enggak? Nah kalau tertarik Boleh banget Langsung hubung kita Di safa.go.id Dan kita langsung visit ke lokasinya Dan rumah ini juga tersedia Tipe lainnya Dan ada 3 tipe Sobat Sava Ada covering 1 Covering 2 Covering 3 Dan rumah yang kita review ini adalah Covering 1 Sobat Sava Covering 2 Covering 3 tuh Nempel-nempel ya Sebelah-sebelahan Dan harganya ini Starting sebenarnya Di 2,7 miliar Sobat Sava Tapi yang kita review ini adalah Yang 3,2 miliar Yang rada besar kan Sobat Sava Dan kalau mau visit Kita bisa visit sekalian rumah-rumah lainnya Kalau Sobat Sava Untuk lokasinya ini Pinggir jalan Sobat Sava Dan lokasinya enak banget Di Kalibata Timur Jakarta Selatan Terima kasih Sobat Sava Yang udah nonton video kita Dari awal sampai selesai Terima kasih juga Yang udah subscribe channel Youtube Sobat Sava Property Yang belum subscribe Jangan lupa di subscribe Karena subscribe itu Gratis Sobat Sava Dan jangan lupa Dijalkan lonceng notifikasinya Di like, comment, dan share Biar teman-teman Sobat Sava tahu Kita lagi review apa Dan lagi dimana See you Di next video Sobat Sava Close the deal